Pemirsa Ketua Bidang Pendidikan Dharma Wanita Persatuan Sorong Selatan Nyonya Emma YSE menyebut kegiatan organisasi mengangkat tema wanita cakap. Diharapkan dapat menjadi istri aparatur sipil negara berwibawa dalam bersikap. Tujuan tema kegiatan Dharma Wanita Persatuan Sorong Selatan disampaikan Ketua Bidang Pendidikan Nyonya Erna YSE usai kegiatan hari selasa di Hotel Hermon mengangkat tema wanita cakap menjadikan istri ASN berwibawa dan dalam bersikap. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kerja tahunan DPW 2019-2024 untuk memahamkan anggota sebagai istri ASN bisa membawa diri beradaptasi agar bisa menjadi panutan bagi masyarakat disamping mendorong ekonomi keluarga dan sistem informasi manajemen menghadapi tantangan global. Kami berharap kegiatan ini dapat memotivasi bagi para wanita yang hadir dapat menjadi dampak bagi wanita-wanita yang lain di saat mereka di dalam dunia kerja mereka berdampak dalam keluarga, mereka berdampak dalam beja mereka berdampak dalam masyarakat, kumitas dimanapun mereka berada maka mereka dapat berdampak dalam organisasi organisasi di mana mereka berhubungi selamat. Sekda dan Cenau usai membuka kegiatan menyatakan mengapresiasi semua media yang membantu darmawan nita dengan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat. Untuknya sebagai pemerintah daerah dan juga sebagai peminatuan dari BWP Persatuan Kabupaten Solo Selatan Pertama kami mengampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya pertama atas macam konsolidasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu ya pelanjikan BWP Persatuan Kabupaten Kabupaten Solo Selatan Sementara pemateri pendeta Meldalina Mandak STH berharap upaya pengurus bisa membangkitkan kepercayaan diri anggota menghadapi berbagai kesulitan dalam rumah tangga dan mengajak melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Berada di sini bersama-sama dengan para wanita yaitu Dharma Wanita Kabupaten Solo Selatan kami mengadakan kegiatan seminar wanita cakap berdampak yaitu sebuah kegiatan seminar yang bertujuan untuk membangun mental spiritual dan berlaku daripada wanita sehingga sebagai wanita-wanita yang mendampingi para suami-suami mereka yang ada di suami yang ada di ANS ini mereka bisa mendampingi para suami mereka dengan memiliki kepercayaan diri mereka bisa kuat, mereka bisa tetap tegat menghadapi banyak kesulitan dan kesulitan terima kasih